show winners wibu happiness gimana nih kabar kalian ya balik lagi sama gua wibu yang bangga jadi wibu ini di segmen apa ya roasting anime mungkin ya ya di segmen ini gua bakal ngerosting anime anime yang ya sesuai permintaan para viewer-viewer gua dari live stream ini ya jadi ya gua bakal ngerosting sesuai requestan mereka dan roastingan gua itu bukan berarti gua enggak suka sama animenya ya ada kok anime yang gua suka tapi tetap gua roasting gitu dan ya gua ngerosting itu mengambil sudut pandang atau pemikiran dari orang yang tidak suka dengan anime itu oke harus digarisbarwahi gua bukan tidak menyukai animenya tapi gua mencoba untuk mengambil sudut pandang mereka yang tidak menyukai anime tersebut oke paham kan sampe sini roasting free air in bang anime masterpiece menurut saya roasting free air in oke sesuai requestan ya cuy ya aduh free air in kita cari dulu biar ada gambar ya biar orang yang tidak tahu free air in itu pada tahu pertama sosono free air in tuh animenya terlalu santai sekalian ada fighting ya emang bagus gitu tapi sedikit banget fightingnya kita sebagai mayoritas ya penonton-penonton anime kan pengen melihat baku hantam pengen melihat seberapa OP karakter itu di setiap pertarungan kita pengen melihat fighting bukan melihat jalan-jalan dan dialog-dialog yang kebanyakan apa ini anime fightingnya cuma sedikit kurang fightingnya asupan berantemnya nggak ada ini mana karakter-karakternya pada mati di awal aduh pengen ngasih cerita-cerita sedih di awal tapi ujung-ujungnya cuma jalan-jalan doang aduh apa ini apa tiga episode awal kita dikasih sedih-sedih ujung-ujungnya jalan-jalan bang coba roasting One Piece bang waduh One Piece One Piece tuh ceritanya terlalu diulur guys kenapa ceritanya harus dibuat panjang dan terulur-ulur mana bentuk-bentuk karakter di One Piece aneh-aneh lagi anime Isura gimana bang Isura oke kita cari Isura anime Isura waduh ini anime apa sih ceritanya nggak jelas dari awal episode 1 sampai episode 3 MC-nya siapa kagak danta ini dari si A ke si B ke si C selalu pindah-pindah sudut pandang mana baru masuk isekai tiba-tiba bantai kagak ada plot khusus atau sesuatu yang kayak tujuannya itu apa gitu loh ini kagak jelas ceritanya mau dibawa kemana ini anime kagak-kagak ada isinya bener-bener kosong plong isinya cuma bunuh bantai fighting dan lain-lain kagak ada isinya sama sekali ceritanya kagak jelas mau dibawa kemana ini anime ya katanya salah satu best story terbaik mana story-nya kagak gitu kagak ada bagus-bagusnya Blue Archive ya tadi ada yang minta roasting Blue Archive wah padahal gua udah gua roasting kemarin tapi yaudah ini Blue Archive tuh anime apa sih ceritanya mau dibawa kemana ini gak jelas hari-hari tuh kayak ngeliatnya gak danta mereka ngapain ini anime yang dijual cuma apa ya fun service doang ke pemain gamenya sedangkan kita yang tidak memainkan game Blue Archive itu gak ngerti ceritanya seperti apa bagaimana kenapa itu bisa terjadi apalagi di episode 2 lagi darder-darder tiba-tiba bel bunyi oh eh sudah waktunya pulang ayo kita pulang aku tidak dibayar untuk lembur anjing apa perang kayak gitu kagak jelas ya walaupun harus diakuin grafis dari Blue Archive itu bagus color gradingnya bagus tapi tetep mau sebagus apapun kalau kita gak paham sama ceritanya ya kita ngapain solo leveling oke waduh ini apa ini hah ratingnya tinggi sekali apakah ini anomali karena sejauh gua nonton solo leveling ya bagus di bagian pertengahan doang di awal terlalu banyak kalimat diulang dialog berulang di akhir ceritanya makin boring jadi boring gitu loh ini bukan solo leveling mid leveling kan mana dagunya lancip lancip lagi itu jadi sengjinwo level up tiap level up dagunya makin lama makin lancip gitu ya bandingin aja sengjinwo sebelum apa badannya berubah sama setelah berubah dagunya makin lancip itu jadi makin lama orang kuat ya bisa diliat kalo solo leveling liat aja dagunya lancip apa enggak makin lancip dagunya ya makin OP karakternya udah solo leveling tuh gampang nantuin karakternya ya liat aja dagunya udah sesimpel itu hosting black butler wang black butler ini anime apa hah black butler tuh anime apa ini anime buat fujoshi kah hah sampe kedua cowok dibikin sedeket itu ini tuh bener bener anime buat pasarnya para fujoshi mana ceritanya berat lah kita kan nonton anime untuk refreshing ya bukan untuk mencari cerita berat setelah kehidupan kita berat ya kita pengen nonton anime-anime ringan bukan anime berat macem black butler begini apa ini mana MC nya juga fanboy pula udah shota fanboy punya bau-bau fujoshi bukan fujoshi bau-bau BL level 2 kara oke ini level 2 kara tuh ceritanya mau dibawa kemana hah gak tau kenapa iseka yang ada cheat-cheatnya tuh tak kenapa ampas ya ya salah satunya ini level 2 kara kenapa banyak yang suka dengan level 2 kara apa mungkin karena venrir sih tobrut apakah karena cuma openingnya doang yang dana sama dana sama kok gitu sekalian lah bokuno piko juga bikin opening dana sama dana sama ya terus juga apalagi tuh anime-anime BL sekalian bikin tuh atau mungkin school this x-arm sekalian bikin juga opening kayak gitu biar apa ya biar kalian nonton gue yakin sebagian dari kalian nonton level 2 kara gara-gara openingnya doang yang dana sama dana sama gara-gara tobrut si venrir udah gak ada lagi alesannya ya mungkin ada yang nonton karena ceritanya santai atau mungkin mereka tertarik tapi kebanting sama mereka yang cuma pengen ngeliat tobrut venrir doang udah lah tokrep bang tokrep oke waduh kita melihat rating anomali lagi 7,29 dong tokrep jujur aja ya ini anime tuh bener-bener kagak jelas animenya ya seorang anak SMP yang ingin menguasai Jepang waduh cerita fokusnya ke fighting tapi fightingnya kaku gitu-gitu doang motionnya kaku waduh apa anak SMP menguasai Jepang itu apa mana ada cerita time travel time travel ya pula mana yang tadinya genggengan anak SMK tiba-tiba menjadi black organization mana isi ceritanya cuma baku hantam baku hantam ya mending baku hantamnya bagus koreografinya kagak jelas baku hantamnya ya masa tokrep yang fokusnya ke fighting kalah fightingnya sama anime santai macam Sousou no Frieren Iseke non mirinouka Classroom of Elite nantang dia apa sih yang tidak bisa ini tuh anime jujur ya kita sebagai orang-orang yang pengen nonton anime ringan Classroom of Elite itu cukup berat gitu loh nggak berat sih cukup berat belum lagi katanya anime Classroom of the Elite Psychological ya kan kita lihat di genre nya juga ada kayaknya Psychological coba kita lihat ya nih tuh temanya ada Psychological tapi Psychological nya nggak berasa gitu loh di anime cote ini nggak berasa Psychological nya why kenapa kalau kita bandingin dengan anime Psychological lain seperti monster jauh banget perbandingannya konsep-konsep Psychological nya tuh kurang berasa kalau mau dibikin Psychological jadi ini tuh bener-bener di tengah-tengah mau dibikin ringan tapi nggak bisa dan yang pengen nonton anime ringan jadi nggak bisa juga karena ceritanya cukup berat tapi yang suka anime-anime berat yang nggak berasa berat ya karena Psychological nya kurang dapet udah mana Ayano Koji minim ekspresi lagi ya oke lah kalau dia setelah eksperimen ya menjadi seperti itu menjadi minim ekspresi nggak punya ekspresi tapi nyatanya dari masih kecil ya gue nonton cote itu dari waktu dia masih di lab masih bocah emang kagak ada ekspresinya itu orang jadi emang sejak awal Ayano Koji tuh kayaknya punya kelainan gitu loh karena di flashback ya ketika dia masih di lab ya ketika masih kecil kagak ada tuh ekspresi-ekspresi dari Ayano Koji dia pada dasar Ayano Koji ya tanpa ekspresi tidak punya hasrat nggak punya suatu ambisi ya dia cuma pengen ya melakukan apa yang pengen dia lakuin aja dan dia gara-gara cote ini banyak sekali wibu-ibu yang bilang manusia nyala alat manusia nyala alat bapak kau manusia nyala alat roasting karya gara panjisi staff waduh banyak banget dong Overlord ya Overlord nih waduh Bang Meg mana nih Bang Meg waduh kasih tau Bang Meg nih gua ngeroasting Overlord nih kasih tau Bang Meg nih Overlord eh ini anime tuh gelap banget cuy asli ya kita orang-orang yang mungkin tidak menyukai grading-grading gelap macam Overlord gini ngeliat Overlord oh mata harus digedein tuh ya biar keliatan jelas gelap banget animenya mana MC tengkorak pula kan jadi dia tidak punya anggota badan eh anggota badan gak punya organ-organ yang mungkin ya untuk mereproduksi keturunan gitu loh kasihan itu heroin dan ya para betina-betina yang suka sama Ains kan udah berharap tapi ya bagaimana Ains tidak punya suatu organ untuk melanjutkan keturunannya gitu loh ya kalo amit-amit ya kan Ains mati siapa yang mau melanjutkan Nazarick kalo tidak memiliki keturunan gak ada sebuah kerajaan ya ketika tidak memiliki silsilah keturunan itu bisa ambur adul itulah kenapa kerajaan-kerajaan monarki mengutamakan keturunan nah Nazarick ya amit-amit kalo misalnya Ains mati kagak punya keturunan jangan ada mereka malah rebutan tahta terjadi perang di Nazarick kan jadi ceritanya gimana gitu kalo Ains mati ya kan bawahan-bawahannya malah pada rebutan tahta dan kalo kita ngomongin soal Overlord itu tidak luput ya dari Overlord Season 2 yang apa itu bahas kadal panjang banget bosok bosok konten roasting ini ya guys ya ini menurut sudut pandang dari orang-orang yang tidak suka dengan anime itu gua mencoba berfikir menurut sudut pandang mereka sebagai contoh seperti Free Airen Free Airen ya top 1 di animenya gitu loh dan SOL gua suka atau tidak ya bisa dibilang suka tapi kenapa gua roasting tadi ya itu balik lagi gua mencoba berfikir dari sudut pandang orang yang tidak suka dengan anime itu karena pasti ada aja entah 1 2 orang 3 orang atau mungkin komunitas ya pasti ada aja yang gak suka sama anime tersebut gitu loh mau animenya sebagus apapun pasti ada aja dan yang gua roasting kali ini ya yang gua roasting di video ini itu berdasarkan sudut pandang orang-orang yang tidak suka dengan anime tersebut bukan karena gua emang gak suka sebagai contoh One Piece One Piece gua suka gua ngikutin manganya juga gua ngikutin animenya dulu ya dulu gua ngikutin animenya tapi ya gua stop setelah gua ngikutin manganya doang jadi gua ngikutin manganya aja tuh One Piece yang kalo yang suka